InsyaAllah bagi saya lah Bagi saya Malaysia antara negara Yang lebih baik Daripada kebanyakan negara Islam yang lain Oke guys Gimana ya niaga teman-teman sekalian Ya usahanya Bisnisnya semoga lancar ya Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dan juga keberkahan amin amin Ya Rabbil Alamin Oke disini akhir-akhir ini hujan terus guys Apakah di Malaysia juga hujan Kemarin kan kita denger bahwasannya di Malaysia Daripada kawan-kawan semua itu Banyak yang bilang kalau di Malaysia itu Sedang panas Banget katanya gitu guys ya Gak ngerti istilahnya dari teman-teman sekalian Apakah ada hujan di Malaysia atau tidak Kalau disini di Solo di Indonesia ya Sekarang lebih sering hujannya guys ya Bahkan 2 hari sekali itu sudah hujan Ada kemarin juga hujan Terus tadi juga hujan guys Sering banget sekarang disini Setelahnya hujan ya MasyaAllah apakah sudah musim hujan lagi Atau musim kemarauannya sudah berlalu Saya kurang tau juga guys ya Coba komen di bawah ya guys ya Gimana kondisi di Malaysia sekarang Nah disini kita akan reaction lagi Iaitu kenapa kita kena hargai negara Malaysia Ustaz Mohib Khauli guys Nah jom kita tengok videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi Teman-teman yang dirahmati Allah Waalaikumsalam warahmatullahi Kuliah 10 minit sahaja Saya nak bagitahu satu perkara yang penting Mengapa kita kena hargai negara Malaysia ni Beginilah Betul Kadang-kadang orang kata Ustaz Mohib kan awak kata Malaysia Adalah masalah orang jual Arak Maksiat Betul Orang yang buat beda'ah Betul Tapi sebenarnya Ada satu benda yang baik kat Malaysia ni Adalah Kita Masih ada ruang untuk bersuara Ada prinsip keadilan Sahabat minta tolong dengar betul-betul 10 minit je 10 minit Tahu tak Saya Terus serang cakap Kalau berbanding Dengan negara seperti Syria Mesir Kalau kita tengok Kedahan negara Hatta di Syria Tuan-tuan rahmati Allah Di Syria Awak nak simpan janggut macam ni Mengikut sunnah Sunnah Rasulullah SAW Italatul lahya Wa haffu syarib Sunnah Rasulullah SAW Yang paling kita nak zahirkan Iaitu Panjangkan Janggut Nipiskan misai Perkara ini Kita tak boleh nak zahirkan Ya Menjadi satu tuduhan Awak Simpan janggut dan Nipiskan misai Satu tuduhan yang besar Di Negara seperti Syria Ataupun Mesir Tapi alhamdulillah Tuan-tuan Di Malaysia kita masih ada ruang Untuk menzahirkan sunnah Rasulullah SAW Kita masih ada ruang Untuk menegur pemimpin Kita masih ada peluang untuk menjumpa orang yang Sayang agama Allah Quran Alhamdulillah Orang tak boleh bertikai Di Malaysia Orang tak boleh bertikai Quran Mungkin Masyarakat kita Masih tak faham lagi prinsip At-tiba'u sunnah Masyarakat kita Alhamdulillah dah mula sedar Tapi Wallahi teman-teman InsyaAllah Di Malaysia kita ada ruang Cuma kita kena guna Kebijaksanaan Dan Mawa'idah Al-Hikmah Udu'u ila Sabili Rabbika Bil-Hikmati Wal-Mawa'idah Til-Hasana Kita boleh InsyaAllah Sampaikan dakwah Dengan Pijaksana Mawa'idah Guna Hikmah Mawa'idah yang baik Kita boleh Berdebat dengan cara baik Betul Ahli bida'an ramai Orang yang menyokong Ajaran sesak ramai Orang yang masih tak faham Bahawasanya Tidak Ada sebarang Fahaman Wahabi Tak ada Tak ada Wahabi ni sebenarnya Sampas sekarang Kalau awak tanya dia Apa itu Wahabi Tak tahu nak cakap apa Apa-apa pun Kita InsyaAllah di Malaysia Ada ruang Untuk berda'wah Bagi saya Kebanyakan negara Arab Tidak memberikan ruang Untuk menyampaikan kebenaran Khususnya kita Tengok Banyak negara Arab Telah menyebelahi Yahudi dan Israel Dan ada negara Arab lain Yang Terhutang budi Dengan Rusia Ataupun dengan Barat Tapi insyaAllah kita kat Malaysia Masih ada ruang Untuk berda'wah Masih ada ruang Untuk sampaikan kebenaran Salat Ada tempat-tempat Yang kita insyaAllah Boleh Saya tahu Tempat-tempat yang Umat Islam Boleh dirikan salat rapat Dimaafkan dan Ditutup mata sebelah Kadang-kadang Pihak berkuasa Ditahu Kita sebenarnya rapat Tapi dia tak kacau Sebab Ya dia tak kacau Sebab dia Dikesiankat kita Jadi insyaAllah Jangan putus asa Jangan sedih InsyaAllah bagi sayalah Bagi saya Malaysia Antara negara Yang Lebih baik Daripada Kebanyakan negara Islam yang lain Oh Malaysia lebih baik Daripada kebanyakan negara Islam yang lain Saya cakap secara Ikhlas daripada hati Kerana Bagi saya Kalau negara Arab yang lain Keadaan Makin teruk Kita kat Malaysia Alhamdulillah Masih ada ruang untuk meniaga Alhamdulillah Kita kat Malaysia Masih ada ruang Walaupun kita ditekan Dengan suasana Tahu tak Teman-teman Ini bukan nak puji Tak puji siapa-siapa Tapi kita kat Malaysia ni Harga minyak Tidak melanjut Tidak melambung Tidak melambung Seperti negara lain Walaupun Tidak Walaupun subsidi Telah diangkat Kalau macam Kita kat Malaysia Harga minyak Subsidi telah diangkat Tapi kalau berbanding Dengan negara Eropah sendiri Harga minyak mereka Sangat-sangat tinggi Wow Sebenarnya Kita belum Tengok keadaan Masyarakat Yang duduk Di negara luar Kalau kita tengok Dan kita tanya Maka kita akan rasa Alhamdulillah Kita boleh Kena bersyukur Banyak Sangat-sangat-sangat Ulama' yang menegak sunnah Ada Tapi mereka tak nak Menunjul Ulama' yang Menegur Sultan Ada Tapi mereka tak nak menunjul Ulama' yang menegakkan Al-Quran dan sunnah Mengikut fahaman sahabat InsyaAllah ada Dan mungkin kita sakit hati Kerana Masalah Jualan Arak Tapi Alhamdulillah Saya boleh Bersuara Saya boleh Bersuara Tuan-Tuan negara Arak tak boleh Bersuara Negara Arak tak boleh Lanser tegur Pemimpin Tak asub kepada Pemimpin Sangat teruk Munafik ramai Di negara Arak Munafik lagi ramai Kat Malaysia ni Alhamdulillah Rakyat akan menerima Teguran Bahkan pemimpin Akan Patuh Kepada kehendak rakyat Yang ni kita tak nampak Negara lain Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan Malaysia Dan mudah-mudahan Allah SWT sentiasa Memeliharkan Negara ini Daripada Segala fitnah Ya Allah Kami memohon Perlindunganmu Daripada segala fitnah Sama ada Zahir ataupun Batin Ya kita telah Masuk satu Zaman fitnah Dahsyat Ketika berlaku Plendemic Tapi saya rasa Ramai orang Telah sedar Bahawasanya Plendemic ni Satu permainan Barat Tapi mereka tak boleh Buat apa Kalau kita di Malaysia Nak melawan Barat Mereka akan Jahannamkan kita Tak apalah Kita bersyukur Kita cubalah Betulkan niat Kita betulkan Ikhlas Kita jaga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada orang kita Yang masih menegakkan Sunnah Rasulullah Mengikut fahaman sahabat Dan insyaAllah Teman-teman Satu ayat Awak dengar ni Allah SWT Telah memuji Orang yang ikut Rasulullah Ayat Kalau tak silap Ayat 1 5-7 Surah Al-Araf الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي أغن يتبع يأمر نبي محمد صلى الله وآله والأغلال الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر يجدونه صفات dan nama رسول الله dalam التوراة والإنجيل أنترى صفات رسول الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم بالمعروف وينهاهم بالمعروف رسول الله صلى الله وآله 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 sebagai sumber شريع رسول الله yang menghalalkan makanan halal dan mengharalkan perkara yang haram ويأمرهم وينهاهم والأغلال التي كانت عليهم dan نبي محمد صلى الله وآله وآله yang membuang segala bebanan yang ada pada orang Kristian dan Nasara dulu syariat orang Kristian dan Yahudi dulu susah sangat susah tapi Islam datang dengan syariat Nabi Muhammad صلى الله وآله datang dalam ajaran yang memudahkan memudahkan manusia والله dulu kalau Bani Israel melakukan satu dosa mereka kalau mereka nak minta pengampuan Allah Nabi Musa kata kena boluh diri وَإذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا بَنِي إِسْرَيْلَ tengok ayat dia فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ أَنْفَتَابَ عَلَيْكُمْ Nak bertawabat bagi syariat Bani Israel kena bunuh diri tapi syariat Nabi Muhammad tidak ada hanya bertawabat minta maaf dengan Allah istighfar ya Allah inilah syariat Nabi Muhammad inilah sunnah Nabi Muhammad maka kita betulkan niat kita betulkan cara kita kita mentaati perintah Rasulullah kita kita kena junjung sunnah Rasulullah ya kita banyak kesalahan ya kita banyak dosa ya kita banyak orang yang hidupkan bid'ah tapi insyaAllah kita ada ruang di negara ini insyaAllah Allahumma ahmi malizya wasaira biladil muslimin Allahumma a'izzana bi'izzatil islam Allahumma a'izzana bi'izzatil islam ya rabbal alamin itulah yang saya nak sampaikan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat islam di bumi Malaysia ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada yang menegak kebenaran tapi mereka yang ada niat untuk menghancurkan islam muka Allah subhanahu wa ta'ala buang mereka ini kerja Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sudah selesai videonya Allahumma sallallahu wa ta'ala sallallahu wa ta'ala oke itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhyib Khauli berkenaan dengan kenapa kita kena hargai negara Malaysia terutama kepada rakyat-rakyat Malaysia sebab masih banyak istilahnya Ustaz Muhammad sallallahu wa ta'ala yang sunnah-sunnahnya kita bisa amalkan di Malaysia ataupun di bumi Nusantara ini guys ya masya Allah berbeda halnya kata Ustaz Khauli tadi kalau di Mesir ataupun di Syria ataupun di negara-negara Arab itu untuk memelihara jenggot saja dan menipiskan kumis itu saja sangat-sangat susah katanya menjadi sebuah aib katanya disana tapi kalau di Nusantara ya khususnya di Malaysia kata Ustaz Muhyib Khauli tadi kita masih bisa istilahnya memelihara jenggot dan juga menipiskan kumis seperti itu ya teman-teman dan Masya Allah Allahu Akbar kalau kita lihat memang di Nusantara ini banyak sekali ragam yang kita lihat karena hakikatnya kita juga kadang ada kumis kadang kumisnya tebal kadang jenggotnya tipis ada juga yang seperti itu tapi ya kan saya pernah mendengar daripada seorang yang berceramah gitu kan nah saya ingat sekarang saya akan juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau kita istilahnya tidak bisa untuk memanjangkan apa namanya ini jenggot kita ataupun jenggot kita tidak tumbuh maka setidaknya kita juga istilahnya mengamalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW yang lain seperti halnya memakai surban terus juga istilahnya memakai ridak terus juga istilahnya memakai siwak dan lain sebagainya nah seperti itu memakai celak dan lain sebagainya banyak sekali istilahnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW kalau kita amalkan kita mendapatkan pahala kalau kita tinggalkan kita juga tidak berdosa karena itu hukumnya adalah sunnah Allahu Akbar semoga bermanfaat semua yang benar dari Allah SWT dan setiap kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri ambil yang baik jangan ambil yang tidak baik ya jadi intinya adalah kita harus menyatukan uhwa Islamiyah di antara kedua negara ataupun di Nusantara ini jadi teman-teman sekalian dari Malaysia Singapur Thailand Patani dan juga Indonesia kita harus bersama untuk menguatkan uhwa kita agar supaya apa musuh-musuh kita yang membenci agama Islam ketar-ketir seperti itu teman-teman oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati